Ya pemirsa, ada hal yang perlu diwaspadai saat cuaca ekstrim melanda salah satunya gejala demam yang dialami si kecil. Selain menjaga asupan, orang tua kini juga dimudahkan dalam menyiapkan diri menghadapi situasi saat si kecil demam. Cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar kota di Indonesia mengakibatkan tubuh menjadi rentan terserang berbagai penyakit. Salah satunya demam berdarah yang saat ini kembali meningkat. Minimnya pengetahuan akan perbedaan demam biasa dengan demam berdarah, membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Kalau demam berdarah, biasanya dia akan demam tinggi mendadak pada hari pertama, kedua, dan ketiga, dan biasanya suhunya sampai 39 dan 40 derajat Celcius. Baru kemudian di hari keempat atau kelima, dia akan turun hingga suhu normal dan kembali tinggi di hari ke-6 sampai ke-7. Nah, kalau demam biasa, biasanya dia akan lebih stabil, seperti 37-38 derajat Celcius. Ketika anak itu demam, yang bisa kita lakukan di rumah, yang pertama adalah memberikan kompres hangat dan juga pakaian yang nyaman. Cuman beberapa anak biasanya dia nggak nyaman tuh, apalagi kalau kompresnya itu basah. Alternatifnya bisa dengan menggunakan plaster kompres sejuk. Demam menjadi reaksi atau gejala saat terinfeksi virus. Pertolongan darurat menurunkan demam pun dilakukan, salah satunya dengan mengompres bagian tubuh. Sekarang juga khawatir, karena kasus DBD yang meningkat, karena tingkat demamnya jauh lebih tinggi. Tapi saya udah terbiasa, karena saya selalu pakai ini dan beli plaster kompres sejuk baby fever. Di sini saya beli dua varian, ada buat anak dan juga ada buat bayi. Saat ini tuh cuaca ekstrim banget, Mas. Jadi kedinginan, kepanasan, kehujanan, jadi bisa bikin batuk, pilok, sama meriang. Dan kadang-kadang panasnya tuh gerah banget. Saya tuh biasa beli baby fever dewasa. Biasanya saya pakai tengkuk saat saya kepanasan dan di saat ngenak badan pas demam. Kompres memang menjadi salah satu cara praktis redakan demam. Namun warga tetap diimbau untuk terapkan gaya hidup sehat, mencegah demam maupun demam berdarah. Dari Jakarta, Hendra Aprilia Erinugraha. Mampukah.